Harga kebutuhan pokok di pasaran masih terpantau mengalami kenaikan Pasca Hari Raya Idul Adha. Meningkatnya permintaan kebutuhan barang pokok dan juga bumbu dapur menjadi penyebab menaiknya harga. Pasca Perayaan Hari Raya Idul Adha, harga kebutuhan pokok seperti bumbu dapur dan sayuran di pasar tradisional Tanjung Jember terus mengalami kenaikan. Faktor penyebab menaiknya harga akibat permintaan yang masih tinggi sedangkan untuk stok kebutuhan pokok masih dirasa aman. Kenaikan harga tersebut juga diprediksi sampai satu bulan ke depan lantaran saat ini kondisi cuaca dan juga permintaan masih tetap tinggi. Pasca Hari Raya itu semua naik, harganya mahal. Kenapa seperti itu? Kenapa? Sebenarnya barangnya ada, nggak kosong, tapi harganya aja yang melambung. Untuk permintaan pasar gimana? Kalau permintaan pasar ya agak menurun soalnya biasanya beli setengah itu pasti beli seprapat. Untuk yang mengalami kenaikan tinggi apa? Kalau untuk yang mengalami kenaikan cabai, cabai ya lombok itu ya, sana bawang merah, tomat. Sayur-mayur itu mahal semua itu, bawang peri, gubis. Kenaikan yang signifikan terjadi pada komoditas bawang merah dari harga normal bergisar Rp50.000 per kilogram, saat ini mencapai Rp85.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang putih dari harga normal hanya Rp16.000, saat ini mencapai Rp20.000 per kilogram. Sementara komoditas cabai merah besar dari harga Rp50.000 naik menjadi Rp85.000 per kilogram, cabai rawit dari harga Rp50.000 melonjak Rp100.000 per kilogramnya. Untuk komoditas sayuran seperti kubis, dari harga Rp10.000 naik menjadi Rp14.000 per kilo, bawang daun dari harga Rp12.000 naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Sementara wortel, harga normal Rp8.000 naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Untuk harga daging ayam mengalami penurunan, yakni untuk daging ayam potong dari harga Rp55.000 turun menjadi Rp45.000 per kilogram. Daging ayam kampung dari Rp85.000 per ekor turun menjadi Rp75.000. Sedangkan harga daging sapi saat ini rata-rata harga termahal berkisar Rp15.000 per kilogram dari harga sebelumnya yang mencapai Rp120.000. Harga daging ayam sekarang belum, Alhamdulillah, gak baik kemarin-kemarin. Kemarin berapa, Pak? Kemarin itu Rp55.000, Rp50.000, sekarang Rp45.000. Mudah-mudahan ke depan lagi ini tambah turun. Untuk daging ayam kampung? Kalau daging ayam kampung Rp75.000. Sebelumnya berapa? Rp60.000 boleh, sekarang gak boleh. Malah naik sekarang? Enggak, gak naik, tetap aja. Para pembeli pun harus lebih memutar otak saat berbelanja, sebab untuk mengatur pengeluaran kebutuhan konsumsi sehari-hari. Lombok yang lebih mahal, beli Rp10.000 bisa dihitung. Terus, apalagi selanjutnya? Itu ada merah, bawang putih, bawang, ayam. Gimana ya? Harganya pada naik atau? Mau pingsan, Pak. Bagaimana? Pingsan, kemahalan. Ini buat belanja harian ya? Bukan mau bikin acara selamatan mertua. Selamat orang meninggal. Ngirit lagi gudanya. Akhirnya gimana ya? Ngurangi pembelian atau gimana? Kenapa? Ngurangi pembelian atau gimana? Iya, harus membeli ayam Rp20.000 bisa Rp1.000.000 lah, Rp2.000.000 lagi. Memang rata-rata pada naiknya harganya? Iya. Yang bau merah itu bau merah. Sama merah. Sama lomboknya. Sama cabi, cabi rawitnya. Ayam juga beri maka. Dari Jember, Jawa Timur, Samnupro, Nasional TV melaporkan.